Dampak peraturan pemerintah yang melarang menjual pakaian bekas atau thrifting sangat dirasakan oleh para pedagang. Seperti yang dikeluhkan oleh salah satu pedagang baju bekas di Surabaya. Salah satunya, Eka Octavia, pedagang baju bekas import atau thrifting menyebut peraturan pemerintah dengan melarang menjual baju bekas import sangat memberatkan. Karena pasang surut penjualan baju bekas pasca pandemi, usaha ini justru bisa bertahan, bahkan mampu mempekerjakan orang. Namun, jika peraturan tersebut dijalankan, maka harus ada solusi. Dan jika tidak ada, justru banyak dari masyarakat yang menggantukan hidupnya dari usaha jual beli baju bekas import ini terancam jadi pengangguran. Kalau menurutku sebagai pedagang ya, kita kurang setuju. Soalnya saya sudah mengalami jualan ini naik turun juga. Ini jualan thrifting ini sangat-sangat membantu ekonomi keluarga saya dan karyawan saya khususnya. Soalnya saya juga ada beberapa karyawan yang bergantung hidupnya di pekerjaan ini. Kalau misalkan pemerintah melarang, terus kita sebagai rakyat kecil juga bingung untuk memulai usaha apa lagi yang istilahnya itu membutuhkan modal yang kecil, yang minim, yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Soalnya baju ini juga solusi untuk para masyarakat-masyarakat yang katakanlah ya gajinya UMR, itu mereka itu bisa berbelanja baju yang kualitasnya bagus, tapi trennya juga sangat-sangat bagus lah. Selama ini baju thrift banyak diburu oleh berbagai kalangan yang ingin tampil modis dengan harga terjangkau. Ini sih kurang setuju ya, soalnya saya sendiri suka cari-cari barang gini atau ngetrifkan istilahnya. Selain barangnya itu masih bagus-bagus, terus juga murah. Soalnya ini juga belum pernah dapet masalah samanya berhubungan dengan baju importnya saya beli. Apa ya, thrift ini modelnya itu jarang, terus murah juga barang jarangnya ada yang punya. Jadi kalau punya baju gitu kan. Dari pintu masuknya barang-barang ini masuknya pun dari mana kan kita kan gak tahu sebagai peminatnya kan gak tahu. Harusnya yang dihanuin dulu kan dari pintu masuknya dulu dibenarin dulu, baru ditangkan ke segmen pasarnya. Kalau segmen pasar thrift ini kan biasanya itu sudah ada segmennya sendiri-sendiri, barang lokal, barang import kan sudah ada segmennya sendiri-sendiri. Baik para pedagang baju bekas maupun masyarakat peminat thrifting berharap pemerintah tidak hanya melarang perjualan barang bekas import, namun pemerintah juga hadir untuk memberikan solusi untuk kebaikan bersama. Bagus Setiawan, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.